Intro Dalam rangka memeriahkan Rakernas 10 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2023, pemerintah kota Semarang menggelar kira budaya di kota lama. Kira budaya tersebut bertajuk Pesona Warisan Budaya Indonesia sebagai pengikat keberagaman dalam bingkai nusantara. Pemerintah kota Semarang menjadi tuan rumah Rakernas 10 JKPI 2023. Dalam rangkaian acara tersebut, pemerintah kota Semarang menggelar kira budaya di depan gedung Marba Kota Lama Semarang pada Rabu Malam 23 Agustus 2023. Diikuti 73 kebupaten kota se-Indonesia, kira budaya itu menampilkan sejumlah seni dan budaya masing-masing daerah. Padahal pun, ruto kira budaya tersebut dimulai dari Jalan Legend Suprapto atau Depan Taman Serigunting, Jembatan Bero, dan berakhir di Jalan Pemuda atau 0.0 km Semarang. Wali kota Semarang Heviarita Gunar Rianti Rayu atau Akrabdi Sapa Mba Ita mengatakan, kira budaya tersebut menunjukkan banyaknya ragam budaya di Indonesia yang tergabung dalam JKPI 2023. Ita menambahkan, melalui kira budaya tersebut, masyarakat kota Semarang bisa mengetahui banyak budaya dari luar Semarang maupun luar Jawa Tengah, sehingga bisa menambah ilmu secara tidak langsung. Ini membuktikan bahwa Indonesia ini banyak aneka ragam dari budaya, tetapi tergabung, guyup di dalam jaringan kota pusaka Indonesia. Dan kita harapkan ini adalah salah satu nguri-nguri budaya. Masyarakat juga tahu bahwa sangat luar biasa keaneka ragaman budaya, baik dari baju, dari tari, kemudian dari penampilan, dan sebagainya. Dan kita harapkan ini masih sampai besok di Petas Budaya di Polder, sehingga ini juga bisa melihat juga lagi tari-tarian, berbagai tarian di Indonesia. Sementara itu, salah satu delegasi kontingen kota Sibulga, Sumatera Utara, AD mengatakan, kira budaya tersebut menjadi pengalaman baru bagi kota Sibulga. Selain itu, ia juga mengatakan acara tersebut merupakan hal menarik baginya. Acara cukup menarik, pertama kali juga dari Sibulga untuk ke Semarang gitu kan, cukup atusnya juga melihat acaranya yang diadakan oleh kota Semarang untuk melaksanakan JKPI. Perianya acara tersebut juga membuat warga kota Semarang berbondong-bondong untuk menyaksikannya. Salah satu warga kota Semarang, Nita mengatakan, melalui kira budaya tersebut, ia menjadi tahu banyak budaya luar Semarang. Ia juga mengaku sangat tertarik pada budaya dari kota Blitar. Seru, beragam dari daerah-daerah itu. Misalnya itu senang ya Pak, soalnya itu kan nggak bisa setiap kali Sibulga. Itu, misalnya itu Semarang tuh kayak bus. Habipan Orasana melaporkan dari kota Semarang, jawab nggak?